Umat Islam Muhammadiyah Kota Banjar, Jawa Barat pada hari ini telah melaksanakan sholat idul adha 1.443 hijriah dan penyembelihan hewan kurban yang tersebar di sejumlah titik lokasi pada Sabtu 9 Juli 2022. Salah satu tempat pelaksanaan sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban tersebut yaitu di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Stid Muhammadiyah Kota Banjar. Pelaksana kurban Muhammadiyah Kota Banjar pandu pribadi mengatakan, pelaksanaan sholat idul adha tersebut sebagaimana instruksi keputusan dari pengurus pusat Muhammadiyah DPP. Pelaksanaan instruksi itu juga karena berdasarkan perhitungan menggunakan metode hisab hakiki untuk Hari Raya Idul Adha 1.443 hijriah. Jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Ada pun titik lokasi pelaksanaan sholat idul adha terbagi di tiga lokasi, yaitu di Kampus Tit Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, dan Perum Az-Zahra Kecamatan Purwaharja. Hari ini mereka serentak melaksanakan sholat idul adha karena secara perhitungan metode hisab hakiki tepat hari ini sudah memasuki Hari Raya Idul Adha. Di Kota Banjar ini pelaksanaan untuk Muhammadiyah itu pada tanggal 9 Juli 2020 itu ada tiga tempat. Yang pertama adalah di STIP Muhammadiyah Kota Banjar, terus di SMK Muhammadiyah Banjar di daerah Rancakole, yang satu lagi di Perum Az-Zahra Purwaharja. Ada berapa hewan kurban Pak untuk yang dibagikan Pak? Untuk hewan kubah ada dua titik di STIT dan di SMK, kalau di STIT itu dua sapi dan di SMK satu sapi. Itu langsung dibagikan kepada masyarakat atau gimana Pak? Ya, untuk pembagian nanti ada dua tahapan, pembagian ke lingkungan dan pembagian ke pimpinan cabang masing-masing. Kan di Kota Banjar ada empat cabang. Ini kami instruksi dari Tusa karena Muhammadiyah menggunakan metode hisap. Metode hisap hakiki, makanya perhitungannya untuk 10 Juli itu tepat tanggal 9 Juli. Hari ini begitu ya Pak? Ya, betul. Serentak untuk Kota Banjar semua berlangsung hari ini. Ya, betul. Ia menyebutkan selain sholat idul adha pada hari ini juga warga Muhammadiyah melaksanakan penyembelihan hewan kurban di kampus STIT dan kampus SMK Muhammadiyah. Daging hewan kurban tersebut sebagian akan dibagikan kepada masyarakat dan didistribusikan kepada organisasi pimpinan cabang yang ada di empat wilayah kecamatan. Hewan kurban ada tiga ekor sapi, pembagiannya nanti ada dua tahapan kelingkungan dan pimpinan masing-masing cabang di empat wilayah kecamatan. Mulisin, harapan rakyat, Banjar.